Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai kubung rokok seperti ini dan juga bukus rokok jangan dibuang ya karena pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan memanfaatkan kutung rokok seperti ini dan juga wadah atau kubus rokok seperti ini ini akan menjadi alat yang sangat bermanfaat oke seperti apakah untuk ide kreatifnya langsung saja kita ke tutorialnya sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke untuk kutung rokoknya disini kita ambil ya ya kali ini saya akan mengambil satu saja untuk kutung rokoknya kita pilih yang ada filternya ya kita pakai yang cigarette teman-teman bukan yang kretek ya kita ambil untuk filternya teman-teman Oke seperti ini kita simpan dulu ya untuk wadahnya juga disini kita simpan dulu untuk bungkusnya ya kita simpan untuk filternya disini teman-teman kita buka dulu ya atau kita lepas untuk kulitnya oke seperti ini teman-teman jika sudah seperti ini teman-teman kita cuil-cuil ya atau kita potong-potong kita belah-belah seperti ini teman-teman oke seperti ini kemudian untuk bungkusnya teman-teman untuk bungkus pokoknya disini kita ambil untuk gerencengnya atau aluminium foil ya biasanya orang menyebutnya seperti itu teman-teman tapi kalau jembat saya itu namanya gerenceng seperti itu ya teman-teman kita ambil seperti ini kemudian untuk gencengnya atau aluminium foilnya disini kita potong kita potong atau kita rapikan teman-teman ya untuk potongnya eh seperti ini teman-teman kita ambil untuk filternya nah ini akan menjadi dua alat ya atau dua fungsi teman-teman oke langsung saja kita praktekkan sebenarnya dua alat ini untuk apa sih oke seperti ini teman-teman untuk fungsi yang pertama teman-teman seperti ini jika kalian mempunyai sandal yang putus teman-teman seperti ini ya kita bisa menyambungnya memakai filter yang kita siapkan tadi teman-teman nah seperti ini ya caranya seperti ini kita masukkan seperti ini teman-teman kemudian kita siapkan satu buah sil merah nah untuk sil merah ini kalian bisa ambil di tempat LPG ya gas LPG yang sudah habis teman-teman ini banyak sekali teman-teman dibuang ya di toko-toko karena nanti lagi di toko LPG nya itu akan diganti dengan baru ya Oke caranya seperti ini kita masukkan ya dan di sini kita masukkan seperti ini ah untuk ukurannya ini sudah sangat pas tetapi untuk serandatnya ini ini masih goyang atau longgar teman-teman nah caranya seperti ini untuk putung rokoknya di sini sebagai penguat teman-teman ya caranya seperti ini kita masukkan di sela-selanya teman-teman kita masukkan di sela-selanya seperti ini teman-teman jika kurang kita tambahin lagi sebelahnya jika sudah seperti ini teman-teman kita siapkan lem serbaguna atau lem G ya ada juga yang menyebutnya lem setan teman-teman kita tinggal curut-curutkan saja seperti ini nah lihat sampai keluar asap ya tandanya ini bisa menyatu dengan sandalnya teman-teman ini sudah merekat sangat kuat teman-teman tanpa menunggu lama ya ini sudah sangat kuat teman-teman kita lihat sudah menempel ya sangat kuat oke seperti ini teman-teman untuk hasilnya kita lihat di sini wah sudah sangat rapat ya dan untuk lemnya ini sudah menyatu dengan karetnya teman-teman nah sekarang kita tes pakai untuk sandalnya benar-benar kuat teman-teman nah kita lihat kita tarik-tarik seperti ini ini nggak copot teman-teman kita lihat nah sangat kuat teman-teman dan tidak lepas ya dengan cara ini selamanya kita tidak akan beli sadar baru karena untuk sambungan seperti ini ini sangat kuat teman-teman oke lanjut ya ke ide kreatif yang kedua teman-teman untuk ide kreatif yang kedua teman-teman nah kali ini kita memanfaatkan gerenjingnya ya seperti ini nah cara seperti ini untuk gerenjingnya di sini kita lipat seperti ini teman-teman kemudian kita siapkan sebuah lilin teman-teman nah sebuah lilin seperti ini bekas pun nggak papa ya yang pendek seperti ini pun nggak nggak papa oke lanjut saja kita pakai ya ide kreatifnya nah caranya seperti ini kita bungkus ya untuk lilinnya memakai gerenjing seperti ini teman-teman oke seperti ini ya kemudian selanjutnya jika sudah kita lilin seperti ini teman-teman kita siapkan sebuah isolasi teman-teman nah isolasi langsung saja kita isolasi ya untuk gerenjingnya nah seperti ini teman-teman kita isolasi atas dan bawah teman-teman oke seperti ini teman-teman dengan cara yang kita buat ini untuk lilin yang pendek seperti ini teman-teman ini nggak akan habis-habis teman-teman dan pastinya untuk lilin ini ini akan menjadi sangat awet teman-teman oke lanjut saja kita tes ya apakah benar lilinnya kita buat ini benar-benar awet teman-teman oke teman-teman disini untuk lilinnya yang kita modip saya sudah tempelkan ya atau kita berdirikan di tempat di suatu tempat atau di suatu wadah teman-teman malah saja kita nyalakan ya apakah untuk nanti hasilnya lilin seperti ini ini benar-benar awet teman-teman oke kita nyalakan oke teman-teman nah kita lihat ya disini untuk lilinnya untuk lilinnya disini untuk leleannya teman-teman itu tidak bisa meluber kemana-mana ya dan pastinya untuk nyalanya hanya berdiam disini saja teman-teman karena untuk leleannya itu menempel pada aluminium foil yang kita modip seperti tadi teman-teman nah untuk aluminium foilnya atau gerenjangnya itu tidak bisa terbakar teman-teman sehingga untuk lilinnya ini akan menjadi sangat awet karena untuk leleannya teman-teman itu tidak bisa menghilang ya atau tidak bisa meluber kemana-mana oke kita lihat nah untuk aluminium foilnya pun ini tidak terbakar teman-teman karena seperti yang kita ketahui ya bahwa aluminium foil itu tahan terhadap api sehingga untuk lilinnya ini akan menjadi sangat awet oke seperti itu ya teman-teman untuk ide kreatif kali ini oke teman-teman seperti itu ya untuk ide kreatifnya dengan hanya memakai butung rokok dan juga bukus rokoknya teman-teman kita bisa membuat dua ide kreatif ya satu untuk menambal satu untuk menyambung sandal yang putus seperti ini kedua kita bisa modip pada lilin kita sehingga untuk lilin kita itu menjadi sangat awet oke teman-teman cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya terbaru dan menarik lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati